Kebunuh DKI Jakarta menyumbang 55 ekor sapi untuk dibagikan kepada warga Rusun pada Hari Raya Idul Adha. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah bergabung dengan reporter Erik Himawan serta juru kamera Amin Subarqa langsung dari rawa Rusun, rawa bebek, Cakung, Jakarta Timur. Ya Erik, bagaimana pembagian daging kurban di Rusun, rawa bebek saat ini? Ya Elisa Azan, memang tadi pembagian daging sapi dari PT Dharma Jaya sudah dibagikan oleh seluruh warga Rusun, rawa bebek. Bisa kita tahu saat ini, kebunuh DKI Jakarta menyumbang sekitar 7.000 kg daging sapi. Ya memang saat ini dibagikan ke seluruh Rusun, rawa yang ada di DKI Jakarta. Nah, sementara untuk di Rusun, rawa bebek ini ada sekitar 410 kg ataupun sekitar untuk 410 kepala keluarga yang memang saat ini meninggalkan atau menempati di Rusun, rawa bebek ini. Bisa kita tahu Elisa bahwa di Rusun, rawa bebek ini ditempati oleh beberapa warga bekas penggusuran seperti yang ada di wilayah Pasar Ikan, Kali Krukut, dan Bukit Duri. Sementara itu untuk warga yang berasal dari Pasar Ikan dan Kali Krukut sendiri, itu ada sekitar 187 kepala keluarga. Sedangkan dari wilayah Bukit Duri ada sekitar 213 kepala keluarga yang memang saat ini menempati Rusun, rawa bebek ini. Dan saat ini juga 7.000 kg daging sapi memang saat ini dibagikan oleh Gubernur DKI Jakarta, itu nantinya akan disebar di 22 Rusunawa yang saat ini tersebar di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, tadi ada beberapa tanggapan dari beberapa warga yang saat ini menerima daging sapi berasal dari Gubernur DKI Jakarta dan berikut wawancara kami sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta ini seperti apa nih Pak? Ya saya sangat berterima kasih sih ya, pada dasarnya berterima kasih dengan senang hati, mudah-mudahan bermanfaat sama warga ya, utamanya untuk warga semuanya. Alhamdulillah di hari-hari yang seperti ini, apalagi warga sangat membutuhkan lah ya daging-daging yang seperti ini. Ya Elisa, memang saat ini seluruh masyarakat rawa bebek sangat bahagia dengan adanya sumbangan daging sapi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama. Dan memang mereka mengaku sebelumnya tidak pernah ada sumbangan ke wilayah mereka yang ada di Pasar Ikan Jakarta Utara, Elisa. Terkait dengan warga dari Pasar Ikan, ini merupakan mereka sudah tinggal di sana selama 6 bulan dan ini adalah idul adha pertama mereka di Rusun Rawa Bebek. Apa tanggapan mereka terkait ini? Ya Elisa, tadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa warga yang memang saat ini tinggal di Rusun Rawa Rawa Bebek. Memang mereka mengaku mau tidak mau, mereka harus menempati Rusun Rawa Rawa Bebek yang memang saat ini disiapkan oleh pemerintah terkait rumah mereka yang ada di wilayah Pasar Ikan itu sudah digusur. Dan ini merupakan tahun pertama mereka merayakan idul adha bersama seluruh warga ya Pasar Ikan yang ada di Rusun Rawa Bebek ini. Elisa bisa kita lihat sedikit di belakang saya saat ini seluruh warga Pasar Ikan yang menempati Rusun Rawa ini sedang bergotong royong juga memotong daging sapi yang memang saat ini sudah diberikan oleh salah satu keikatan dokter yang ada di Jakarta. Nah bisa kita ketahui saat ini mereka bergotong royong meskipun mereka mengaku sangat senang tinggal di sini namun ada beberapa juga warga yang dengan terpaksa menerima mereka tinggal di sini karena di sini mereka harus membayar per bulannya itu sebesar 300 ribu rupiah itu untuk sewa kamar. Sedangkan untuk listriknya itu mereka harus membayar sekitar 100 ribu rupiah untuk biaya listrik dan 50 ribu rupiah untuk biaya air. Dan salah satu keluhan dari warga Rusun Rawa Bebek yang memang saat ini menempati di Rusun Rawa ini. Karena aksesnya Elisa saat ini cukup jauh dengan beberapa tempat seperti stasiun Cakung ataupun juga beberapa pasar yang ada di wilayah Jakarta Utara ini. Sebentar itu tadi juga kami sempat berbicara-bicara dengan beberapa warga yang ada di sini. Rencananya mereka juga akan pindah ke Rusun Rawa yang memang saat ini sudah disiapkan oleh PM Prof. DKI Jakarta. Memang saat ini ada sekitar 410 kepala keluarga yang menempati wilayah Rusun Rawa Rawa Bebek ini. Saat ini itu seluruh kondisi kamarnya itu hanya sekitar 24 meter persegi nanti akan dipindahkan ke Rusun Rawa yang baru. Itu nanti ya memang dihususkan untuk warga yang sudah berkeluarga Elisa. Baik, terima kasih Eric atas informasi Anda.